Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Kusumarang TV yang berbahagia Bertemu kembali dengan saya Dadang Sudiana Dalam acara Narasi Religi atau Narel Yang pada kesempatan yang berbahagia ini Saya akan menyampaikan kisah tentang Sultan Muhammad Al-Patih Atau Sultan Muhammad II Sultan Muhammad Al-Patih ini Merupakan Sultan ke-7 dalam silsilah keluarga Usman Atau Osman Bey Pendiri Hilafah Turki Usmani Kita ketahui bahwa Osman Bey mendirikan Hilafah Turki Usmani ini Pada tahun 1299 Masehi Sultan Muhammad Al-Patih Membuktikan bahwa dirinya adalah Orang yang telah dinubuhkan Oleh Rasulullah S.A.W Sebagai Panglima Perang Pembebas Konstantinopel Sehingga beliau patut menyadang sebaik-baiknya Pemimpin pasukan Dalam sebuah hadis Berkata Abdullah bin Mas'ud Tadkala kami bersama Rasulullah S.A.W Untuk menulis Tiba-tiba Rasulullah ditanya Manakah kota yang terlebih dahulu dibuka? Apakah Konstantinopel ataukah Romawi? Maka beliau menjawab Yang dibuka terlebih dahulu adalah kota Heraklius Yaitu Konstantinopel Dibuka disini ditaklukkan Dalam hadis yang lain sesungguhnya Rasulullah bersabda sesungguhnya akan dibuka kota Konstantinopel Sebaik-baiknya pemimpin adalah yang memimpin saat itu Dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan perang saat itu Nah itulah keyakinan pada Sultan Muhammad Al-Fatih Dalam menaklukkan Konstantinopel Sahabat Kusumarang TV yang berbahagia Sultan Muhammad II Ketika berkuasa sejak tahun 855 Hijriah Atau 1451 Masehi Langsung mengerahkan pandangannya Untuk menaklukkan Konstantinopel Jadi beliau konsentrasi menaklukkan Konstantinopel Dalam raka menyebarkan dawah Islam Sultan sangat mencintai Islam Berusaha selalu menegakkan seriat Islam Berdasarkan Quran Sunnah Beliau pun sangat kuat dekatnya Untuk menaklukkan kota itu Karena dua sosok ulama besar Yaitu Syekh Ahmad Al-Quruni Dan Syekh Aksam Sudin Yang selalu meyakinkan bahwa beliulah yang dimaksud oleh Nubuah Rasulullah atau oleh hadis Rasulullah tersebut Kemudian Sultan Muhammad II Mempersiapkan 250 ribu pasukan Dengan persenjataan yang lengkap Beliau juga berusaha membangkitkan semangat jihad Di jalan Allah dan meyakinkan bahwa pasukan di bawah komandonya Itulah yang benar-benar akan Memujudkan nubuah Rasulullah SAW Para ulama pun senantiasa mendukung dan memberi nasihat Agar memperhebat kekuatan mental, spiritual, disamping kekuatan, fisik, material, persenjataan Dan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Supaya mendapat kemenangan Sultan Muhammad II membangun benteng Romali Hisar Di wilayah selatan Eropa Jadi benteng Romali Hisar Itu di wilayah selatan Eropa Di selat Bosporus dengan tinggi sekitar 82 meter Tepat di hadapan benteng Konstantinopel dalam jarak 660 meter Jadi berhadapan-hadapan benteng Romali Hisar ini dengan benteng Konstantinopelnya Jadi kurang dari 1 kilometer Untuk melakukan serangan hebat Ke arah pasukan Bisantium Eropa Timur Sultan Muhammad II meminta seorang insinyur ahli meriam Yang namanya Urban Agar membuat meriam besar Berbobot ratusan ton dengan ditarik ratusan nubu Pada tahun 1453 Nasehi Atau pada tanggal 26 Romaliul Awal 857 Hijriah Sultan Muhammad II mengerahkan 250 ribu tentara Islam Meriam-meriam sampai di depan benteng Konstantinopel Setelah bergerak dari Adrianopolis dalam waktu 2 bulan Sultan berkhutbah membakar semangat jihad Di hadapan prajurit untuk hidup mulia dengan kemenangan nyata Menaklukkan Konstantinopel Atau hubur sebagai suhada Tidak lama kemudian maka pecalah perang Atau pertempuran yang begitu dasyat antara pasukan Islam Melawan pasukan Konstantinopel Atau pasukan Salib Peluruh-peluruh meriam milik pasukan Islam Meluncur dari berbagai arah Untuk merubuhkan sebagian panggar-panggar kota Walaupun kemudian pasukan Bisantium Segera membangun kembali panggar-panggar itu Di sisi lain pada 18 April 1453 Masehi Meriam-meriam pasukan Islam Turku Usmani Berhasil pula membuka benteng-benteng di Lembah Likus Dengan segera pasukan Islam merangsak masuk Menuju pusat kota melalui celah Tampal batas itu Sementara pasukan Islam lainnya menaiki anak tangga Maka pada tanggal 22 April 1453 Masehi Setelah surat subuh Kaum Nasroni di Konstantinopel Yang sedang terlelap dan tiba-tiba terbangun Karena mendengar suara kumadang pakwir bersautan Dari ratusan ribu pasukan Islam Daulah Turku Usmani Genderang perang di tabu bertalu-talu Nasid-nasid pengobar semangat Terdengar lantang di tanduk mas Mereka juga sangat terkejut Demi melihat kering-keringan kapal perang Islam Telah menguasai perairan Konstantinopel Kapal-kapal itu benar-benar berarak Tanpa melewati bat rantai-rantai besi raksasa Tidak ada lagi penghalang Antara pasukan Islam Daulah Turku Usmani Dengan pasukan Bisantium Tidak ada penghalang sana sekali Pasukan Islam khusus Pasukan Meriam Daulah Islam Turku Usmani Mulai menembakkan peluru-pelurunya Dari dataran tinggi Selatbos Porus Dan dari arah tanduk mas Ke arah benteng Konstantinopel Selain itu kapal-kapal perang Pasukan Nasrani yang mencumpah mendekat Selatbos Porus dan tanduk mas Itu tanpa ampun dihujani Peluru-peluru meriam Sehingga banyak yang terkena Dan kemudian tinggalan Upaya pembebasan Konstantinopel Terus menerus berlanjut Strategi spektakuler Dikeluarkan oleh Sultan Muhammad II Beliau memerintahkan Agar pasukan Islam Membuat perowongan di bawah kota Tentu penduduk Konstantinopel Mendengar suara keras dentuman-dentuman Di bawah tanah yang mereka injek Mereka sangat terkejut Kaget dan dicekam Rasa takut yang luar biasa Mereka sadar Bahwa sukan Islam Daulah Turku Usmani Telah membuat perowongan di bawah kaki mereka Dan mencoba untuk Menghubungi mereka dari berbagai arah Kaisar Konstantinopel Berusaha menghambat pasukan Islam Diperintahkan kepada pasukan salib Untuk membuat perowongan Agar bisa menembus Ketitik-titik perowongan pasukan Islam Ya tentunya tanpa terduga Mereka ternyata membawa obor-obor api Untuk membakar pasukan Islam Yang berada di dalam perowongan-perowongan itu Dan ini tentu mengunjutkan pasukan Islam Ada sebagian pasukan Islam Yang terkenanya api dan terbakar Wapat sebagai suara Namun pasukan Islam Tidak pernah gentah dalam keadaan itu Buat strategi spektakuler lain Dari Sultan Muhammad II Adalah membuat benteng kayu raksasa Yang bisa bergerak Benteng ini terdiri dari tiga tingkat Dengan ketinggian melebihi tingginya Benteng Konstantinopel Benteng tersebut dilapisi tameng krisi Dan kulit yang dibasahi dengan air Agar tidak mudah terbakar api Namun walaupun pasukan Islam Telah berhasil merapatkan benteng kayu ini Ke benteng Konstantinopel Dan berhasil merobohkan lawan Ternyata pasukan Bisantium tidak menyerah Dan bahkan membalas serangan dengan menghujani Benteng kayu itu dengan api Upaya pengumuman Konstantinopel Terus menerus dilakukan tanpa kenal Hal ini membuat ketakutan kaum Nasroni Sehingga Kaisar Konstantin Kembali menghimpun bermusyawara Dengan para pembesar di sana kekaisaran Tampak rasa putus asa dikala Wajah-wajah mereka yang sedang berkumpul Sultan Muhammad II sangat yakin Bahwa pembebasan Konstantinopel Akan segera tiba Bila hendak menaklukannya dengan damai Sultan Muhammad II Menulis surat kepada Kaisar Konstantin Agar mau menyerahkan Konstantinopel Dengan damai Tanpa pertumbuhan darah Perangnya dihentikan Diganti dengan upaya damai Sultan juga memberikan jaminan Kepada Kaisar Konstantin Insya Allah Jawanya akan diselamatkan Dan juga penduduk kaum Nasroni juga Tidak akan diganggu Mereka diberi pilihan Untuk tetap tinggal di Konstantinopel Tanpa ngaguhan apapun Atau meninggalkannya dengan aman Kaisar Konstantin segera membalas surat Setelah bermusyawara dengan para pembesar Lalu dia menjawab Yang intinya bahwa Dia tidak akan mau menyerah Dan tidak pula Mau membayar upeti kepada Turki Usman Sultan Muhammad Al-Kati Ketika mendengar balasan itu Maka dengan tekan bulat Dia menyatakan Baiklah sebentar lagi Saya akan memiliki singgah sana Di Konstantinopel Atau saya akan terkubur Di bawah poin-poin istananya Sahabat Kusumarang TV yang berbahagia Maka pada hari Selasa malam Pukul 1.00 Langsung tanggal 20 20 Jumadir Ula 857 Hijriah Berkepatan dengan 29 Mei Tahun 1453 Masehi Diserukanlah perintah serangan umum Oleh Sultan Muhammad Kepada suruh Angkatan perang mujahidin Surat takwir pun Lantang menggema Di angkasa begitu dasyat Ketika Natahari mulai menyingsing Mulai tempalah Pemandangan medan pertempuran Sultan Muhammad II Atau Muhammad Al-Fatih Segera memerintahkan Pasukan Islam Gelombang III Untuk menyerbu musuh Dengan semangat yang begitu menyerang Meriam-meriam pun terus Menembakkan peluru-peluru besi Dalam waktu yang sama Pasukan Islam di tempat lain Berhasil menjebol Pertahanan musuh Sehingga Masuk melalui gerbang Adrianopel Dengan segera bendera-bendera Daulah Islam Turki Usmani Dikibarkan Pasukan Islam Bergerak Maju laksana Gelombang lautan Masuk ke dalam Kota Konstantinovich Ya akhirnya Kaisar Konstantin Melepas baju Kebesaran militernya Dan turun dari kudanya Agak tidak dikenal Kemudian Kaisar Konstantin XI Ini Terus menerus berperang Hingga akhirnya Dia terbunuh Di tangan pasukan Islam Dalam medan pertempuran Angkatan perang Mujahidin Dengan mudah Akhirnya memasuki Jantung kota Konstantin Ophel Dari segala arah Kasar syukur Bahagia pun Menyeruak Dalam hati Sultan Muhammad Al-Fatih Yang paling dalam Lalu beliau Turun dari kudanya Dan bersujud Di atas tanah Sebagai ungkapan Syukur kepada Allah Dan merendahkan Diri di hadapannya Karena keberhasilan Pembebasan Konstantin Ophel Maka kemudian Sultan Muhammad II ini Diberi gelar Al-Fatih Atau Sang Penakut Sultan Muhammad Al-Fatih Segera menuju Gereja Ayasofya Yang telah dipenuhi Para pendeta Nasroni Kaum wanita Lelaki Anak-anak Orang tua Dan lainnya Itu berkumpul Setelah penaklukan Itu mereka berkumpul Untuk bersembunyi Berlindung di gereja Mereka sangat ketakutan Jika Sultan Menghukum mereka Kemudian Sultan Muhammad Al-Fatih Memerinta Kepada pendeta Nasroni Agar beliau Menenangkan Kaum Nasroni Dan meminta mereka Agar pulang Ke rumah masing-masing Dengan tenang Melihat ketinggian Ahlak beliau Keluarlah orang-orang Yang bersembunyi Jadi Sultan Al-Fatih Ini ya Perang berperang Tapi ketika Selesai berperangan Maka Aroma Atau nuansa Perdamaihan Yang beliau Terlihatkan Maka melihat Ketinggian Ahlak beliau Keluarlah orang-orang Yang bersembunyi Termasuk Pendeta Nasroni Yang bersembunyi Di lorong-lorong Masyarakat Karena menyaksikan Tingginya Sikap toleransi Sultan Muhammad Al-Fatih Yang tidak Memaksa orang Untuk masuk agama Islam Maka kemudian Masyarakat Atau rakyat Berbondong-bondong Menyatakan dirinya Masuk Islam Sedangkan Yang tidak masuk Islam Dibiarkan Melakukan peribadatan Diberikan kebebasan Bahkan Dilindungi jiwa Dan harta mereka Dengan membayar Jizyah Sebagai Kafir Zimi Sahabat Kusumala Rang TV Yang berbahagia Puncak Pembebasan Konstantinopel Terjadi pada hari Selasa 27 Jumadil Ula 857 Masehi Atau bertepatan Dengan 29 Mei Tahun 1453 Masehi Setelah 46 hari Terjadi pertempuran Nama Konstantinopel Kemudian diganti Menjadi Islambul Atau Istanbul Yang artinya Kota Islam Sekaligus Sebagai Ibu kota baru Bagi hilafah Islam Turki Usmania Sultan Muhammad Al-Fatih Sendiri berkuasa Sampai wafatnya Selama 30 tahun Jadi dari 1457 Sampai 1481 Masehi Pembebasan Ini termasuk Peristiwa monumental Yang selalu Dikenang Dalam sejarah dunia Sepanjang masa Dengan Pembebasan Ini Dawah Islam Lebih mudah Masuk Eropa Kerajaan-kerajaan Nasrongi Di Eropa Barat Gempar Dan Bintang Kesumat Semakin Dalam Pembebasan Konstantinopel Ini Dipandang Sebagai Akhir Awada Pertengahan Dan Titik awal Menuju Abad Modern Demikian Narel Atau Narasi Religi Yang Mengisahkan Sultan Muhammad II Atau Sultan Muhammad Al-Fatih Mudah-mudahan Bermanfaat Dan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh